Sahabat Bahtera, siapa aku? Pertanyaan siapa aku merupakan pertanyaan kuno yang kemudian sampai sekarang masih relevan dicari jawabannya oleh semua kalangan. Anak muda yang mulai menapaki di perjalanan batin, orang dewasa yang sedang gundah, atau siapapun yang sedang mencari jati dirinya. Mereka berusaha menemukan jawaban dari pertanyaan siapa aku? Jadi sebetulnya apakah kita harus menemukan jawabannya? Apakah kita harus menemukan jawaban siapa aku itu? Sahabat Bahtera, malam ini saya terpikir untuk membuat tema siapa aku. Tema konvensional ya. Dan banyak diulas oleh banyak orang tentang siapa aku ini. Tapi bagi saya, ketika kita mengulas siapa aku, kemudian kita terjebak. Terjebak dengan definisi tentang aku itu. Aku ini siapa? Aku ini apa? Wujudnya apa? Dan kita terjebak di sana. Saya mengatakan terjebak karena banyak dari kita yang hanya meminjam pengetahuan akhirnya, akhirnya hanya meminjam pengetahuan dari buku-buku yang dibaca, dari ceramah-ceramah yang didengar, dari pengetahuan-pengetahuan yang didapat entah dari mana saja. Kemudian definisi siapa aku ini dibinjam, sehingga seolah-olah ketika dia menjawab siapa aku ini, terlihat keren, terlihat filosofis, terlihat spiritual, terlihat tinggi tentang pencapaiannya akan aku. Mungkin, mungkin saja. Atau kemudian banyak yang mengatakan, aku adalah Tuhan. Aku adalah kekosongan. Aku adalah kasunyatan. Aku adalah ketiadaan. Aku adalah tidak terdefinisikan. Bagi saya ini sangat filosofis sekali. Dan ketika kita menjawab dengan definisi-definisi filosofis ini, kita tidak akan bisa membumikan siapa aku ini. Lalu kemudian kita tidak menemukan makna implementatif. Kita tidak menemukan apapun yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita. So what kalau kemudian Anda menemukan aku adalah Tuhan? So what kalau Anda menemukan bahwa aku adalah ketiadaan? So what ketika Anda menemukan jawaban aku adalah suwung, kasunyatan? Lalu kemudian ada yang bertanya, Kalau dikatakan siapa aku? Coba tunjukkan siapa aku. Kemudian tunjukkan ini aku. Loh itu kan badanmu. Badanmu bukan kamu. Badanmu, badanku bukan aku. Kemudian kalau tunjukkan ini aku. Loh ini kan kepala. Kepalaku bukan aku. Pikiranku, pikiranku bukan aku. Karena ada yang berpikir, ada yang difikirkan, dan ada yang merasa bahwa dia berpikir. Dan kita terjebak di sana. Sekali lagi terjebak dengan jawaban-jawaban yang kita anggap itu terlihat keren, terlihat spiritual, terlihat filosofis, tetapi kalau bagi saya, dari sudut pandang saya, kita jarang sekali kemudian mengimplementasikan dari apa yang kita temukan itu. Kita hanya bangga, kita hanya senang ketika kita bisa menjawab dengan jawaban-jawaban yang terlihat sangat wow, keren. Padahal itu kita pinjam. Kita pinjam dari pengetahuan yang lain, kita pinjam ketika mendengar ceramahnya si A, kita pinjam ketika membaca bukunya, si B, dan banyak banget. Lalu kita lupa. Dan kita hanya bangga dengan pengetahuan akan aku. Sekali lagi, kita hanya bangga akan pengetahuan tentang aku. Implementasinya? Gak ada. Tetap aja kayak gitu. Tidak ada yang berubah ketika sudah merasa menemukan tentang aku itu. Aku yang banyak tadi ya, aku Tuhan, aku kesunyatan, aku suung, aku ketiadaan, aku tak tersentuh, banyak sekali. Dan apa yang bisa diterapkan di dalam pekerjaan? Apa yang bisa diterapkan di dalam keseharian? Apa yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Ketika Anda merasa sudah menemukan jawaban siapa aku? Sahabat Batra, mari kita bumikan siapa aku ini. Karena saya masih banyak melihat pelaku-pelaku pejalan batin, pelaku-pelaku meditasi, pelaku-pelaku manusia-manusia yang mengatakan berjalan ke dalam dirinya, kemudian merasa menemukan siapa aku dan tidak implementatif. Artinya, apa yang bisa diterapkan di dalam semua lini kehidupannya? Nah, sahabat Batra, maksud saya demikian. Kita terjebak dengan definisi tentang siapa aku dan kita melupakan makna progres. Tentang siapa aku. Apa yang saya sebut makna progres? Kalau makna definisi adalah tadi ya. Aku adalah Tuhan, aku adalah keheningan, aku adalah kesunyatan, aku adalah ketiadaan, aku tak tersentuh apapun. Aku tidak tersentuh oleh ombak-ombak kehidupan. Puitis banget. Boleh sih, itu nggak salah. Sekali lagi, itu semua tidak salah. Tetapi kalau dari sisi saya, semua itu kurang implementatif. Karena kita tidak membumikan siapa aku ini. Kita mulai dari sini. Kalau kita memaknai tentang makna progres, artinya, yang kita pentingkan bukan definisi akhir tentang siapa aku. makna progres ini adalah tergantung kapan, situasi seperti apa, dan saya saat ini sebagai apa di dalam kehidupan. Karena ini terkait dengan pekerjaan, terkait dengan fungsi di dalam keluarga, terkait di dalam fungsi sosial, terkait di dalam tindakan-tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, makna progres bagi setiap orang tentu akan berbeda dan tidak bisa disamakan. Karena, di titik ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah tentang makna siapa aku di setiap fase orang masing-masing. misalnya, misalnya, ada seorang yang berprofesi sebagai guru. Dia mengajar. Kemudian, dia menanyakan saat itu, karena profesinya sebagai guru dan mengajar, siapa aku? Tentu akan dijawab bahwa aku adalah pengajar, aku adalah guru. Kemudian, ada seorang yang bekerja sebagai montir kendaraan, bengkel. Tentu ketika dijawab siapa aku, aku adalah montir. Kemudian, orang bilang, lo, itu kan pekerjaanmu. So, what? Karena kita akan menggali makna progres, bukan menggali definisi. Kita akan menggali makna progres yang implementatif dan berguna bisa diterapkan di dalam setiap sisi kehidupan kita saat ini. Ada seorang mahasiswa, pelajar. Siapa aku? Aku adalah pelajar. Ada penulis. Ketika ditanya, siapa aku? Aku adalah penulis. Orang ditanya lagi ketika dia jadi berdagang. Siapa aku? Aku adalah berdagang. Aku adalah ini. Aku adalah itu. Aku adalah ini. Dan segala macam. Dan tentu akan berbeda-beda. Ada orang yang mungkin mengatakan bahwa aku adalah pekerja keras. Oh, it's okay. Aku adalah pengejar kekayaan. It's okay. Kalau memang itu disadari sebagai akunya saat itu, nggak apa-apa. Karena kita akan mendalami makna progres. nah gunanya untuk apa? Gunanya agar kita tahu batas-batas yang kita lakukan sebagai aku kita saat itu. Ketika saya sadar batas-batas yang bisa saya lakukan sebagai aku saya saat itu, maka saya tahu kapan saya terus berjalan, kapan saya harus istirahat, kapan saya harus berhenti, dan kapan saya harus mengundurkan diri dari titik-titik pencapaian saya. Ini maksud saya yang sangat implementatif dan berguna di setiap bidang yang kita lakukan dalam kehidupan, apapun itu. Ketika saya sebagai seorang guru dan saya mengajar, lalu saya menggali makna progres tentang siapa aku, aku adalah pengajar. Nah, ketika aku menyadari bahwa aku adalah seorang pengajar, maka akunya ini akan sadar kapan terus menjadi seorang pengajar, kapan istirahat sejenak sebagai pengajar, kapan berhenti sebagai pengajar, dan kapan berbalik arah dari pengajar. Dan ini berlaku di dalam setiap sisi dengan profesi dan tindakan apapun. Atau bahkan orang yang menganggap bahwa tidak punya profesi. Orang yang tidak punya profesi ketika menyadari makna progres ini, dia akan sangat tahu betul apa yang harus dilakukan. Dan orang ketika menggali makna progres ini, dia tidak akan bingung lagi tentang apa yang harus aku lakukan di dalam hidup. Tidak bosan ketika melakukan rutinitas. Kita bosan melakukan rutinitas karena kita tidak tahu mana progres. Nah, kalau saya tahu betul dan saya sadar bahwa aku sebagai pengajar ini, nanti selamanya tidak akan menjadi pengajar. Aku sebagai pedagang nanti selamanya tidak akan menjadi pedagang. aku sebagai seorang apa misal bengkel tadi, montir. Tidak selamanya akan menjadi montir. Aku sebagai pekerja pegawai negeri sipil. Tidak selamanya akan menjadi pegawai negeri sipil. Orang yang tidak menyadari makna progres itu, maka kemudian dia tidak akan bisa berhenti terhadap apa yang dia lakukan karena dia menganggap bahwa apa yang dilakukan saat ini akan dilakukan selama lamanya. Selama masih kuat, selama masih kuat terus bekerja, selama masih kuat terus mengejar kekayaan, selama masih kuat terus melakukan ini, itu, ini, itu. Karena apa? Karena tidak tahu kapan berhenti, tidak tahu kapan istirahat, tidak tahu kapan berbalik arah. saya pernah menganalogikan tentang ketika kita naik tangga, kita naik gedung bertingkat, kita naik gunung, kita naik apapun, pada saat sampai di puncak, apa yang bisa kita lakukan? Turun lagi. Tidak ada jalan lagi, ketika kita sampai di puncak gunung, kita tidak akan bisa meloncat ke langit. Dari puncak gunung, kita turun lagi. Menyadari kapan kita berhenti untuk kemudian kita turun lagi, ini merupakan keberanian yang sangat luar biasa. Tidak semua orang berani melakukan, dan tidak semua orang tahu kapan dia harus melakukan itu. Kapan dia harus terus berjalan, kapan dia istirahat, kapan dia berhenti, dan kapan dia berbalik arah. Nah, makna progres ketika kita menyadari siapa aku ini sangat berguna untuk mengetahui hal itu. Karena kita tidak akan selamanya bisa melakukan tindakan atau pekerjaan kita saat ini. Ada saat-saat kita harus berhenti. nah, bila ada orang ngotot bahwa saya akan bekerja seperti saya hidup seribu tahun lagi. Nah, bagi saya itu orang ngotot. Bagi saya itu orang yang tidak tahu siapa dirinya. Orang yang tidak menyadari siapa aku. Karena dia menganggap bahwa dia akan bisa melakukan itu seribu tahun lagi. Sahabat Bahtera, kalau kemudian kita menyadari makna apokris dari siapa aku, kita akan bisa mengatakan bahwa aku cukup. Kita kurang berani untuk mengatakan bahwa aku sudah cukup. Kenapa? Karena sebagian besar kita sudah diracuni oleh kalimat-kalimat motivasi bahwa kalau bisa mencapai satu kenapa kita cukup dengan dua? Kalau kita bisa mencapai sukses prima misalnya, mengapa kita cukup dengan sukses biasa? Kita terlalu banyak diracuni itu sehingga terjadi kehidupan yang kompetitif. Kita saling bersaing. Bukan berkolaborasi tapi kemudian kita saling bersaing. Saling ingin mengalahkan satu dan lain. Nah kalau kita merasa cukup kita juga akan menyadari bahwa kita butuh kebutuhan kita apa bukan keinginan ya. Saya cukup saya butuh kemudian saya pena kemudian saya perlu kemudian saya mesti dan kemudian saya benar. ini ini adalah kata Kiakeng Surya Mentaram. Kiakeng Surya Mentaram mengatakan bahwa ada sak cukupi sak butuhi sak penai kemudian sak perluni sak mestine dan sak beneri. Menyadari siapa aku kita akan tahu bahwa kapan kita cukup. Kita cukup enggak? Kadang seperti tadi kita merasa enggak cukup. Makan ini enggak cukup cari lagi. Uang segini enggak cukup cari lagi. Kapan kita cukup? Kapan kita tahu bahwa kita butuh? Kapan kita tahu bahwa kita perlu? Kapan kita tahu bahwa itu adalah mesti yang kita lakukan? Kapan kita tahu bahwa itu adalah pena? Pena itu adalah nyaman yang kita lakukan? Dan kapan kita tahu bahwa itu adalah benar yang kita lakukan? Walaupun bukan susah ya sahabat batra ini bukan susah tetapi tentang keberanian kita berani tidak mengatakan bahwa aku cukup kita berani tidak mengatakan bahwa aku butuh bukan aku ingin kita berani tidak mengatakan bahwa oh ya ini adalah nyamanku penakku oh ya ini adalah perluku oh ya ini adalah mestinya aku dan oh iya ini adalah benernya aku sahabat batra kita kadang terjebak dengan pencapaian 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 sehingga kita tidak berani dan takut mengatakan bahwa I'm enough saya cukup saya cukup saya cukup makan tiga kali sehari saya cukup makan dua kali sehari saya cukup makan dengan lauk sayur tempe tahu telur saya cukup dengan pakaian-pakaian saya yang seperti ini saya cukup menggunakan ini saya cukup menggunakan kendaraan ini dan kita tidak mengejar sesuatu yang di luar kecukupan kita kita tidak mengejar sesuatu di luar kebutuhan kita kita tidak mengejar sesuatu di luar penak atau nyaman kita kita tidak mengejar sesuatu di luar perlunya kita kita tidak mengejar sesuatu di luar mestinya kita dan kita juga tidak mengejar sesuatu di luar benarnya kita Sahabat Batra Mari kita refleksikan bersama-sama Tentang siapa aku ini Kondisi Anda saat ini Di titik apa saat ini Siapa akunya Anda Ketika Anda menyadari siapa akunya Anda Apa yang Anda lakukan di dalam hidup Anda Pekerjaan Anda Kehidupan sehari-hari Anda Lalu refleksikan Akunya Anda saat ini Cukup nggak dengan semua hal itu Butuh sudah belum Perlu Pena Mesti Bener Apakah semuanya kita sadari Atau bahkan kita terjebak dengan pencapaian-pencapaian yang tanpa ujung Ketika kita tidak menyadari siapa aku Pada posisi evolusi fase kita saat itu Maka kita akan terjebak dengan pencapaian-pencapaian tanpa ujung Dan kita tidak akan bisa mengontrol diri kita Sehingga kita menganggap bahwa kita bisa melakukan ini itu Pekerjaan semuanya Seribu tahun lagi Bahkan kemudian kita mempertahankan mati-matian apa yang kita lakukan Seolah-olah itu akan bisa kita lakukan selama-lamanya Kapan Anda istirahat Kapan Anda berhenti Dan kapan Anda berbalik arah Sahabat-sahabat Mudah-mudahan refleks ini berguna Dan bisa menjadi cermin Di dalam kehidupan kita sehari-hari Terima kasih sudah bersama saya Saya Gung WB di Ruang Diri Salam cinta dan bahagia Terima kasih sudah menonton